Nahkoda adalah perwira laut yang memegang komando tertinggi di atas kapal. Sebutan lain dari Nahkoda adalah kapten atau master. Menjadi seorang Nahkoda atau kapten bukanlah hal yang mudah, karena harus bertanggung jawab atas keselamatan para penumpang atau bawahannya. Biasanya posisi ini ditempati oleh kaum pria. Namun ternyata di beberapa negara posisi Nahkoda ditempati oleh wanita-wanita hebat. Berikut daftar Nahkoda atau kapten wanita di berbagai negara. Miho Otani adalah seorang kapten wanita untuk kapal perusak dari negara Jepang. Lahir di Suhita, Osaka, Jepang 28 Mei 1971. Tercatat, Miho Otani menjadi wanita pertama dan satu-satunya yang menjadi komandan kapal perang di Jepang. Ia merupakan lulusan Akademi Pertahanan Nasional Jepang dan juga lulusan Akademi Angkatan Laut di tahun 2016. Miho Otani adalah seorang perwira Angkatan Laut yang berpangkat kolonel. Karir pertamanya sebagai kapten saat ditunjuk menjadi komandan kapal perang perusak Yamagiri, yaitu kapal perang yang mengawal kapal yang lebih besar dalam satu kompoi atau pertempuran jarak dekat. Di tahun 2019, karirnya meningkat saat dipercaya menjadi komandan kapal perang destroyer JS Myoko dengan membawahi 300 awak kapal. 2. Agustin Nurul Fitria Agustin Nurul Fitria adalah seorang kapten wanita untuk kapal tanker dari negara Indonesia. Tercatat, Agustin adalah kapten wanita kapal tanker pertama dan satu-satunya di Indonesia. Lahir di Jember 17 Agustus 1980. Agustin adalah lulusan politeknik ilmu pelayaran Semarang. Setelah lulus, Agustin bekerja di Pertamina di tahun 2007. Berkat kecakapannya, di tahun 2013, Agustin dipercaya menjadi kapten kapal tanker Pertamina MT Merbau. Sebagai kapten, tugasnya cukup berat karena menjaga dan mendistribusikan bahan bakar minyak ke sudut-sudut pulau wilayah Indonesia. Tak jarang, Agustin berhadapan dengan para perompak yang berniat merampok bahan bakar minyak. Namun dengan kegigihannya dan kepiawainya bersama tim dan babahan, Kapten Agustin selalu berhasil menghalau para perompak. 3. Marwa El Seledar Marwa El Seledar adalah seorang kapten kapal transport dan logistik asal negara Mesir. Dia merupakan kapten kapal wanita pertama di Mesir. Marwa, lulusan Akademi Sains Teknologi dan Transportasi Maritim Arab. Marwa menjadi kapten wanita termuda dan pertama Mesir yang menyeberangi terusan Sweets. Di tahun 2017, Marwa diberi penghormatan pada Hari Perempuan oleh Presiden Mesir, Abdel Patah El Sisi. Sebagai bentuk penghargaan pengabdian atas negaranya. Diketahui, Marwa pernah menjadi bahan hoaks karena dirinya dituduh sebagai penyebab macetnya penyeberangan kapal di terusan Sweets. Namun kabar tersebut dibantah dan tidak terbukti karena berita tersebut adalah bohong. Di usianya yang ke-29 tahun, Marwa menyelesaikan gelar master dan doktor. Nomor 4 Mona Cindy Mona Cindy adalah seorang kapten wanita untuk kapal perang angkatan laut dari negara Australia. Tercatat, Mona Cindy adalah kapten wanita kapal perang pertama yang berhijab di Australia. Dia merupakan wanita keturunan Mesir yang lahir pada tahun 1968. Mona Cindy adalah lulusan sarjana teknik senjata untuk kapal perang Australia. Di tahun 2015, Mona mendapatkan penghargaan Teastra NSW Business of the Year atas prestasinya dalam memelihara nilai keberagaman di lingkungan Royal Australia Navy. Saat ini, Mona Cindy dipercaya menjadi komandan kapal perang HMS Kanbera. Nomor 5 Kat Meku Kat Meku adalah seorang kapten wanita untuk kapal pesiar dari negara Amerika Serikat. Tercatat, Kat Meku adalah kapten wanita kapal pesiar pertama di Amerika Serikat. Lahir di San Francisco, Amerika Serikat 6 Januari 1978. Kat Meku adalah lulusan Universitas Akademi Maritim Negara California dan juga lulusan Institut Maritim dan Teknologi Baltimore pada tahun 2009. Setelah lulus, Kat Meku bekerja di kapal kargo dan kapal pelayaran Disney. Di tahun 2015, Kat Meku dipercaya menjadi kapten kapal Megaship. Dan di tahun 2019, Kat Meku dipercaya menjadi kapten kapal pesiar selebriti. Selain cerdas, Kat Meku juga seksi sehingga dirinya sering menjadi bahan perbincangan di media dan menjadi bahan perhatian di akun Youtube dan TikTok. Nomor 6 Wendy Williams Wendy Williams adalah seorang kapten wanita untuk kapal pesiar dari negara Kanada. Tercatat, dia adalah kapten wanita pertama di dunia untuk kapal pesiar besar. Lahir di Shep Ilyoye Squiby dan tinggal di Vancouver, British Columbia. Pengalamannya sebagai kapten kapal lebih dari 28 tahun. Saat ini, Wendy Williams menjadi kapten kapal Scarlet Lady, yaitu kapal pesiar khusus dewasa dengan desain mewah yang di dalamnya terdapat 20 restoran, 2 bar, serta fasilitas-fasilitas mewah lainnya. Nomor 7 Masa Mabela Jimasa Mabela adalah seorang kapten wanita untuk kapal perang angkatan laut dari negara Afrika Selatan. Tercatat, Jimasa adalah wanita pertama kulit hitam yang menjadi kapten kapal perang angkatan laut. Tercatat, Jimasa adalah seorang perwira angkatan laut. Saat ini, Jimasa menjadi komandan kapal perang angkatan laut SAS Umlohti. Namanya, Masuk Daktar 100 Wanita Berpengaruh versi BBC di tahun 2015. Nomor 8 Sarah West Sarah West adalah seorang kapten kapal perang angkatan laut asal negara Inggris. Dia merupakan kapten wanita pertama di Britannia, Inggris. Lahir di Grimsby pada tahun 1972. Sarah West merupakan lulusan nafal Royal Britannia. Sarah West diangkat sebagai kapten kapal perang modern jenis frigat di Inggris pada tahun 2012. Dan juga sebagai komandan AMS Portland. Diketahui, dia pernah bertugas di Teluk Persia dalam sebuah tim operasi militer ke Timur Tengah. Namun, di tahun 2014, Sarah West dipecat sebagai komandan AMS Portland karena terlibat perselingkuhan dengan bawahannya yang sudah beristri. Nomor 9 Amy Bonesmith Amy Bonesmith adalah seorang kapten wanita untuk kapal induk dari negara Amerika Serikat. Lahir di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat 4 Desember 1970. Tercatat, Amy adalah wanita pertama di Amerika yang menjadi kapten kapal induk. Amy merupakan seorang perwira angkatan laut. Karirnya dimulai saat menjadi seorang pilot helikopter. Namun, kecintaannya akan laut membuatnya untuk bersekolah di Akademi Angkatan Laut Amerika dan lulus di tahun 1994. Setelah lulus, Amy menjadi perwira eksekutif dan juga sebagai penasihat militer senior di Kementerian Luar Negeri Amerika. Karirnya menanjak saat dipercaya menjadi komandan kapal induk USS Abraham Lincoln. Diketahui kapal induk USS Abraham Lincoln mampu menampung 90 pesawat jet tempur. Terima kasih telah menonton!